Pada sesi Talent Insights yang ini, kita akan membahas bagaimana teknologi Omnichannel membantu perusahaan dalam peringkatan e-judgment terhadap pelanggan. Untuk memperkaya insight tersebut, kami hadirkan Bapak Ranggawiseno, Senior VP and Product Dana Indonesia, Bapak Paul Sugianto, Chief Strategi Officer, Petty Blooper, TBK, Bapak Nikola Su, Eksekutif VP Voice and Mobility, TELIN, Ibu Adisi Primanda, Head of Service Quality Management, Bukalapak, dan dimoderatori oleh Iwan Setiawan, CEO Mark Luffy. Jangan lupa mengisi polling yang akan kami adakan di sepanjang acara, hasilnya akan kami umumkan melalui roundups yang akan kami bagikan setelah acara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang kembali di Talent Insights episode yang kedua. Seperti yang kita dengarkan di Talent Insights yang pertama, pandemi ini membawa user explosion dan banyak sekali customer beralih ke teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas keseharian mereka. Dan ini menciptakan satu peluang baru untuk para pemain di lintas industri untuk bisa menjangkau dan engage dengan mereka dari waktu ke waktu. Nah di Talent Insights yang kedua ini kita akan membahas bagaimana caranya engagement dengan customer secara lebih efektif dengan adanya omni-channel technology. Jadi tajuk kita pada Talent Insights yang kedua ini adalah winning customer engagement with omni-channel technology in the times of change. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Mark Plus Inc. dengan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN dan didukung sepenuhnya oleh marketeers. Saya Iwan Setiawan, CEO Mark Plus Inc. sekaligus pemimpin redaksi marketeers akan memandu jalannya acara pada hari ini sampai kira-kira 90 menit ke depan. Bapak-Ibu sekalian akan ada empat narasumber yang akan bergabung bersama saya pada hari ini. Nanti saya akan bergantian memanggil mereka untuk memaparkan pandangan-pandangan mereka terhadap omni-channel technology implementation di tempat masing-masing. Bapak-Ibu sekalian silakan melakukan tanya-jawab bertanya melalui fitur Q&A yang sudah ada di platform Zoom. Ingat sekali lagi mohon menggunakan fitur Q&A, jangan fitur chat. Karena fitur chat nanti akan digunakan untuk berinteraksi antara Bapak-Ibu sekalian para peserta. Tapi Q&A dikhususkan untuk bisa berinteraksi langsung dengan panelis, sehingga panelis bisa merespon juga secara langsung. Bapak-Ibu sekalian silakan ketikan nama perusahaan, kemudian ditujukan ke siapa pertanyaannya, dan silakan sampaikan pertanyaannya secara singkat saja, supaya nanti bisa ditanggapi secara tertulis juga oleh narasumber kita yang ada empat orang tadi. Apabila kita ada waktu, nanti di akhir dari sesi akan ada tanya-jawab yang akan saya bacakan secara live untuk ditanggapi secara live juga oleh para narasumber kita. Bapak-Ibu sekalian di tengah dari acara ini nanti, di separuh dari acara ini akan ada polling yang akan dipandu oleh rekan saya. Silakan berpartisipasi karena nanti hasilnya beserta dengan hasil survei kami dan juga hasil diskusi akan kami rangkum dalam bentuk talent insights roundup yang akan kami bagikan dalam beberapa hari ke depan. Jadi silakan mohon partisipasinya agar kita bisa mendapatkan opini dan input yang terbaik dari Bapak-Ibu sekalian, baik konsumen maupun pemain di berbagai industri. Bapak-Ibu sekalian, untuk memulai acara pada hari ini, saya ingin mengundang rekan saya Reza Prabowo untuk menyampaikan hasil survei yang baru saja kami adakan terkait dengan pemanfaatan omnichannel technology untuk customer engagement. Silakan Reza. Oke, terima kasih Pak Iwan. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba menyampaikan hasil survei yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu mengenai tentang topik sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Iwan. Oke. Dari survei yang sudah saya perselenggarakan, ada beberapa insight menarik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan memulai dari pola interaksi dengan customer service melalui aplikasi digital. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, bawasannya 86,7% dari responden mengaku menghubungi customer service dari perusahaan aplikasi digital untuk melaporkan adanya permasalahan atau komplain, dan juga 35,6% responden mengaku menghubungi mereka untuk menanyakan produk atau lainnya yang kurang jelas. Dan kalau dilihat lebih spesifik, ternyata masyarakat CWTKBG cenderung memiliki tingkat partisipasi komunikasi yang lebih tinggi dengan perusahaan aplikasi digital dibandingkan masyarakat luar CWTKBG, karena memang perbedaan budaya serta tingkat penetrasi teknologi ditenggarai menjadi penyebab adanya perbedaan ini. Selanjutnya, mengenai poin kedua, kalau digali lebih dalam lagi, jenis permasalahan atau komplain yang banyak dieskalasi ke customer service adalah terkait tentang proses pembayaran seperti isu top-up, saldo, refund, dan juga cancellation, yaitu sebesar 57,8% dan juga 42,2% berhubungan dengan permasalahan pengiriman produk seperti keterlambatan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa kedua proses ini merupakan proses yang rentan komplain, sehingga ke depannya perusahaan dapat menaruh perhatian lebih pada inovasi teknologi untuk mengasasi komplain atau masalah tersebut. Nah, dalam menyampaikan komplain terkait aplikasi digital, media yang sering digunakan oleh responden adalah 62,2% melalui call center, kemudian 53,3% live voice atau chatbot, dan yang terakhir 48,9% melalui email. Nah, hal ini ditenggarai karena memang penggunaan channel komunikasi yang digunakan adalah karena urgency dari komplain yang dihadapi. Namun secara umum, kebutuhan akan customer service yang lebih responsif semakin meningkat, dan hal ini dibuktikan dengan voice board dan juga chatbot yang semakin marak, yang juga dipilih sebagai salah satu alternatif untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan kepada perusahaan teknologi. Dan ternyata kalau digali lebih dalam, ternyata mayoritas dari responden mengaku masih belum puas terhadap performansi dari video voice chatbot yang memang sekarang sudah ada, yang di mana 37,8% masih netral dan 28,9% masih belum puas terhadap performansi dari chatbot itu sendiri. Oke, kalau dilihat untuk menjamin keamanan akun pengguna pengguna meningkatkan customer engagement, mayoritas responden sebesar 75,6% menggunakan kombinasi password atau PIN unik, dan kemudian diikuti menggunakan two-factor authentication sebesar 64,4% dan juga 35,6% tidak menggunakan ringan pengguna password pada gadget. Hal ini memang ditenggarahi dengan maraknya ya, apa namanya penyadapan dan lain sebagainya, sehingga mereka memilih cara yang lebih sederhana yaitu menggunakan kombinasi password dan PIN yang unik dibandingkan two-factor authentication. Dan kalau digali lebih dalam lagi, terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap aplikasi digital, ternyata alasan kepuasan mereka adalah ditenggarahi dari user experience yang mudah, sebesar 77,8%, dan kemudian user interface yang informatif sebesar 62,2%, dan juga customer service yang responsif sebesar 51,1%. Dan action yang mereka lakukan ketika mereka puas terhadap aplikasi tersebut, yaitu mereka akan kembali menggunakan produk di kemudian hari, sebesar 82,2%, dan kemudian 53% itu akan memberitahu kepada teman atau keluarga, 51% menulis review atau rating positif, dan terakhir 22% memberikan feedback secara langsung kepada apps atau aplikasi tersebut. Nah, jadi pada kesimpulannya, ada dua poin yang memang ingin kami karisbawahi. Yang pertama, pertumbuhan penetrasi internet dibarengi dengan peningkatan ekspektasi pelanggan akan pelayanan yang lebih transparan dan juga real-time. Nah, kalau kita ketahui sendiri, penetrasi internet yang semakin masif akibat COVID-19 sedikit banyak telah mempengaruhi perubahan kebutuhan pelanggan nih dalam perinteraksi dengan perusahaan aplikasi digital, entah aplikasi e-commerce, ride-hailing, fintech, dan lain sebagainya. Pelanggan yang berdomensi lidiwayah dengan penetrasi internet yang lebih baik cenderung menginginkan kejelasan informasi serta transparasi dibandingkan area yang lain. Selain itu, dengan pertimbangan teknologi yang ada, masyarakat menjadi lebih tidak sabaran dan menginginkan segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan juga real-time. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembang aplikasi digital agar dapat menghadirkan pengalaman yang lebih seamless sehingga customer engagement dapat ditingkatkan dan akhirnya mereka menjadi loyal dan juga puas. Dan kemudian, kalau kita lihat, pengguna aplikasi digital cenderung memanfaatkan omni-channel communication dalam rangka perinteraksi langsung dengan perusahaan teknologi. Penggunaan internet masa kini cenderung lebih tech-savvy sehingga mereka mampu menggunakan berbagai macam teknologi untuk memiliki kebutuhan dalam perkomunikasi. Tadi bisa dilihat dari hasil surveinya bahwasannya dari setengah pengguna aplikasi lebih memilih mengkombinasi antara call center yang sifatnya yang konvensional sampai sekarang masih reliable dan juga ada voiceboard, chatbot, serta email center ketika menyampaikan komplain atau permasalahan. Nah, melihat standar baru ini, perusahaan aplikasi digital ke depannya harus dapat memastikan ketersediaan berbagai macam channel komunikasi sebagai alternatif yang handal dari channel-channel tersebut agar customer engagement tetap bisa dipertarankan dengan baik. Itu saja mendapat kami sampaikan. Terima kasih kembali ke Pak Iwan. Terima kasih Reza. Baik, Bapak-Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Reza bahwa ekspektasi customer di era digital ini semakin meningkat, semuanya pengen cepat, real time, secure juga, keamanan itu penting, dan tentunya bisa terintegrasi lintas channel atau kita sebutnya omni channel. Jadi ekspektasi meningkat menjadi side effect dari tingginya digitalisasi yang terjadi di era pandemi COVID-19. Kita ingin mengetahui dari berbagai sektor ini sendiri kira-kira seperti apa kondisi yang real dialami oleh berbagai pemain. Karena itu kita ada perwakilan dari industri-industri yang menurut kami sangat terdigitalisasi, yaitu nanti ada perwakilan dari e-wallet atau digital wallet diwakil oleh dana, kemudian ada juga perwakilan dari e-commerce, nanti ada pembicara dari Bukalapak, kemudian dari transportasi diwakil oleh Bluebird, dan nanti tentunya ada pembicara dari TELIN untuk menyampaikan bagaimana TELIN bisa membantu para pemain lintas industri untuk menggunakan atau memanfaatkan omni channel technology. Baik, kita mulai saja langsung kepada pembicara kita yang pertama. Saya ingin mengundang Bapak Rangga Wiseno, Senior Vice President of Product dari Dana. Selamat siang, Pak Rangga. Selamat siang, Pak Iwan. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan, silahkan. Oke, oke. Langsung saja ya. Sebelumnya, terima kasih Pak Iwan dan teman-teman dari Markless untuk sesinya hari ini. Di sini saya mungkin mau cerita sebenarnya apa sih customer engagement initiative yang kita lakukan di dana. Tapi mungkin saya mau coba tarik lebih ke belakang, mungkin ngebahas dari sisi konseptual framework dan sebenarnya langkah-langkah apa sih yang kita terapkan untuk menangani customer engagement ini. So, back to the basic gitu kan. Ideally, kalau kita ngomongin customer engagement, it's always related with our product or service. Dan di sini saya mau nge-highlight sebenarnya yang kita selalu perhatikan selain kayak demografi ataupun profil user kita, kita mungkin terkadang lupa sebenarnya life cycle dari sisi pengguna itu juga mempengaruhi dari engagement apa yang kita bisa berikan dan ekspektasinya seperti apa. So, I want to get to the basic itself di mana sebenarnya this is the basic of the customer life cycle. Kalau customer itu selalu dibagi jadi tiga. Ada customer yang baru gitu ya, baru masuk menggunakan product or service. Ada customer yang sudah exist, jadi dia bulan lalu udah pake, terus bulan ini pake lagi, we call that retain user gitu ya. Dan juga adanya yang akhirnya, oh bulan lalu dia pake, terus sekarang mereka pergi gitu. And all of this customer gitu ya, have a different cycle of different engagement. Kalau kita di new user, kita pasti ngomongin engagement-nya di depan, marketing-nya kayak gimana, go-to-market-nya kayak gimana, message-nya kayak gimana, dan edukasinya gimana biar mereka bisa menggunakan product or service kita. Kalau di tengah, di retain, pasti kalau misalkan dia having problem, we call that support gitu ya, or customer service, or customer success. Kalau mereka success, we want them to reuse, atau bahkan upsell, terus cross-sell dari sisi produk kita. Dan yang paling terakhir, if we have this user yang mereka akhirnya drop off, we call that churn gitu ya, kalau di bahasa group-nya, we want to do retargeting biasanya kalau dari marketing. We identify ini sebenarnya, user-user kayak gini, mereka buka social media apa, follow what kind of, you know, media, and then we retarget them. Dan, seperti yang tadi saya bilang, different engagement ini, the recycle-nya itu juga, they have a different effectivity on each platform. Tadi sempat dari teman-teman Markless bilang, kalau misalkan, you know, they have different expectation and it will be omnichannel. That's true, gitu. Dan, kalau kita lihat dari journey-nya ya, waktu new user kan, kita pasti ngomongin, awal-awal marketing, we build awareness, terus mereka registrasi, terus kita edukasi, mereka akhirnya bisa melakukan first activation, either it to transaksi, or do transfer, or any kind of activations. Ini pasti platformnya, terkaitnya awal-awal awareness di social media, gitu kan. Terus mereka install app, we have them on our channel, the app. Mereka juga bakalan terintegrasi sama sistem OTP or registration verification kita, either it's through SMS or email. And then the platform will shift, gitu ya. Either mereka nanya atau mempelajari via app, atau mereka nanya via call center. That's the thing. And then once they got better, gitu ya, mereka bisa pelajarin sebenarnya feature di dana itu apa aja, we kind of redirect them through the different journey, gitu ya. Either mereka pertama nyoba pulsa, dipulsa, terus kita redirect ke offline, nyoba bayar pakai QR, gitu. Atau mereka, kita push ke arah transfer. We still have the effectivity, karena, kenapa? Karena they are still in app, so we can push the things. And we can, in the end, ask them, gitu ya, if they really like dana to give referral and make, you know, their friends or their families or their relatives, gitu ya, to join the fund. But that's not enough, gitu. Karena kita pasti ngomongin itu best case-nya doang. Gimana sih, Mas Ranga, kalau misalkan, ya, pasti kan nggak se-smooth itu jernih, ya. Pasti ada complaint handling. Kebanyakan complaint handling justru bukan di dalam app-nya. They complain either itu ke support channel, gitu ya, email, call center, ataupun bahkan ke social media. Dan yang paling penting, if we cannot handle the complaint, in the end, we want to retarget them, gitu kan. Either we display ads, gitu, di Instagram, and then we identify, oh, this user sebelumnya beli pulsa, we discover them through our algorithm, and then, eh, kita display ada yang update baru nih di pulsa. And then we give them retargeting incentive. So, it is multi-channel and it is multiple cycle and multiple engagement. What we want to have, basically, idealnya, gitu kan, cycle-nya bakalan gini. ini yang kita mau, kan, positive case. Dia aware, onboarding, edukasi, ngelakuin transaksi, terus ngelakuin transaksi lagi, minta refer ke temannya. Yang di realita, itu seperti ini. Jadi, mereka aware, terus habis itu mereka onboard, mereka nggak ngerti, gitu ya, cara makanya gimana, akhirnya ngomong ke call center, complain, and then, mereka diarahin buat baca FAQ, either itu di app, atau mereka pelajarin sendiri via social medianya, terus mereka complain lagi, baru mereka first active, and then, suddenly, they become our retain user, gitu ya, terus pakai, dan akhirnya cross-sell. So, this is the reality. The reality is, everybody already go, omni-channel, and you want the journey, or the conversation, itu nyambung, nggak pisah-pisah, gitu kan. And that's, that's the, the infrastructure, or the things yang, yang you need to build. So, what is, Dana do differently on this stage, gitu ya? This one, I just want to give you the, guiding principle-nya, sebenarnya dari dana itu kita apa, apa yang kita lakuin, but on the high level, I can give you each case study, mungkin lebih baik, tapi untuk kita bisa Q&A, gitu ya. So, what we did, it's one, you need to set up the feedback loop. Maksudnya feedback loop, itu apa? Either itu proses, either itu infrastructure, together all of the feedback, gitu ya, about this engagement. Kenapa? Karena kita selalu belajar, namanya engagement itu, nggak ada yang perfect, dan in reality, everything goes the wrong way, gitu ya. And when it's wrong, kita mau itu, kita arahkan jadi insight. Dan customer engagement itu, nggak cuma job of one division, it's the job of the whole company. It's the job of the whole company. So, it's a cross-collaborative between customer success, business, tech, and this kind of feedback loop, either it was system, ataupun process, it's the one that generate our innovation engine. yang kedua sebenarnya, what we did, it's, you know, automate repetitive process. Kenapa? Karena kita mau tim kita fokus, nggak cuma just passing the paper, but we want them to give insight, gitu ya. So, we do some kind of initiative, yeah, it's standard lah, chatbot, journey-based notification, for example, kayak misalkan, customer udah sebulan nih, nggak transaksi, kita remind, eh, dulu lu beli ini ya, gitu, for example, or they drop off, gitu ya, lagi beli something, and then they continue the payment, we remind them. Atau mereka punya voucher, tapi mereka belum sempat pakai, we give them the reminder. So, it needs to be, we need to have the orchestration engine, gitu ya, biar nggak terlalu membebanitin kita. Jadi, customer tetap bisa jalan throughout their journey, dan waktu mereka out of the track, gitu ya, masuk ke negative case, kita bisa bawa balik lagi engagement-nya ke yang positif. Dan yang paling penting, automation ini penting untuk targeted message based on the life cycle, gitu. Jadi, kalau misalkan itu first active, kita bakalan tailor itu untuk lebih ke arah edukasi, misalkan. Ataupun kalau itu retain user, kita arahin untuk cross-sell, seperti itu. Dan yang paling penting, terakhir, adapt and improve. This is what we learn. And, kenapa? Karena we see the, like previously mentioned, the market is changing, apalagi kayak kemarin tiba-tiba ada event, you know, it's a black swan event, it's rarely happened. Terus tiba-tiba offline, toko-toko pada tutup, gitu kan. So, we always need to see that our environment is constantly changing, our competitor is constantly changing, and so does our customer. Jadi, kita selalu build what we say, not only feedback loop, tapi the roadmap itself, itu juga berdasarkan feedback apa yang kita terima and what's relevant now. Mulai dari kita setup, kalau di teman-teman produk, biasanya tahu, namanya EB test, jadi kita deliver dua tipe produk gitu ya, produk A, sama dua versi, produk tipe A, produk tipe B, misalkan sama-sama kirim pulsa, tapi two different set of users, terus kita cek mana yang lebih bagus, gitu ya. We measure, we listen to our customer and then shift things that solve customers need. So, that's basic principle. Mungkin terakhir, gitu ya, this is the truth that we learn along the way. Sebenarnya, insight apa aja sih yang kita pelajari dari engagement, especially in this tough situation, gitu ya. Pertama itu, resurrecting customer or chunk user, or chunk customer is always more expensive than getting the new one. Kenapa? Karena once you lose them, either because of bad experience, it's very, very hard to get them back. Kalaupun ada yang balik, misalkan, we gave them incentive, typically if they go back, they come because of that incentive, not because they really want the value of the product. So, this is the first thing that we realized then. we always try to fix what they experience, kenapa mereka drop off. Makanya kita selalu belajar dari chunk user, bukan dari user yang selalu adopt atau first active, kenapa mereka pergi. This is the biggest learning source yang selalu driving our innovations inside, gitu ya. Karena kita selalu, prinsipnya, winning is relative, but failing, it's absolute. Makanya kita selalu ngeliat what our chunk user do, why they leave. That's our biggest insight. Terus kita do autopsy, gitu ya, biasa, what we call autopsy in dana, itu kita tanya, survey, and then drop off analysis, outbound calls, we even call, gitu ya, to our customer, tanya, kenapa sih pergi dari dana. And the last thing is, we don't, we always see that we don't know anything about our customer. Why? The first thing we state that we know our customer, we stop learning. So we always try to see, this is a constant change, gitu ya, like I previously, either the environment, market, or competitor, it always been a constant change. Dan, kayak contohnya waktu hari pertama, Pak Joko, umumin tentang pandemi, gitu ya, we have a huddle, gitu ya, kita coba think through apa sih yang sebenarnya kita tahu won't work, we know, we know it won't work, kayak, toko-toko pada tutup, oke, then we shift everything to online. We boost our transfer or biller products, rather than, oke, untuk yang offline, gimana kita ngebantu merchant-merchant ini untuk to do online business juga, gitu, biar mereka nggak terlalu terdampak ke ekonomi. dan kita juga ngeliat dari bigger perspective of how can we help the customer from getting this pandemic, from getting out and dibantu juga dari sisi beberapa inisiatif kita, kayak misalkan we directly create a donation movement, gitu ya, buat tempat singgah medical worker and many-many things we did as long as we reflect what's the relevant now. So, that's the thing that I can share about this engagement. I think that's all. Thank you. Mungkin balik ke Pak Iwan, kalian. Makasih, Pak Rangga. Ini menarik sekali ini ya. Sudut pandangnya dari sisi life cycle, jadi ada beberapa tipe user, ada new user, retain user, ada churn user, tapi yang menarik ini adalah ternyata pelajaran terbaik itu adalah soal customer yang churn. Karena reasonnya mereka keluar atau exit itu bisa dijadikan insight untuk kita memperbaiki produk itu sendiri. Ini menarik sekali. Terima kasih, Pak Rangga. Pak Rangga, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Q&A untuk Pak Rangga. Kalau berkenan boleh dijawab secara tertulis dulu ya, Pak. Nanti kalau kita ada waktu baru saya tanyakan secara live. Terima kasih, Pak Rangga. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan masuk kepada panelis kita yang kedua. Saya ingin mengundang Ibu Adisti Primanda, Head of Service Quality Management dari Bukalapak. Selamat siang, Ibu Adisti. Siang, Pak Iwan. Halo. Halo. Dari rumah ya? Ya, dari rumah. Working from home. Baik. Silahkan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Pak Iwan, juga Bapak-Ibu hadirnya sekalian. Terima kasih atas kesempatan dari Mark Plus untuk Bukalapak untuk sharing, delivering great customer experience in the time of change. Perkenalkan, saya Adisti Primanda, biasa dikenal dengan Adisti. Saya bertanggung jawab atas kontrol kualitas di kontak senter Bukalapak berdasarkan sistem, people, proses, juga customer aspek, business orientation aspek, dan compliance aspek. saya lanjut dengan fakta-fakta menarik ya. Jadi, saya berangkat dari fakta-fakta menarik dari transaksi Bukalapak selama pandemi ini. Jadi, perilaku masyarakat selama pandemi ini berubah drastis gitu. Biasanya, ibu-ibu ke pasar tradisional gitu, sekarang sudah mulai berubah ke transaksi online gitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari, cari beras, cari minyak gitu. Biasanya ke pasar, sekarang lebih memilih untuk bertransaksi online karena pandemi ini mengurangi kontak langsung gitu. Maka, kita sebagai e-commerce naik nih 50% transaksinya di bulan Juni kemarin dibandingkan tahun Juni tahun lalu. Kemudian, untuk kebutuhan virtual product seperti misalnya beli pulsa. Nah, sekarang kuota itu dibutuhkan sekali ya. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah gitu. Kuotanya butuh banyak gitu. Biasanya, datang ke agen-agen penjual yang dekat rumah gitu. Nah, sekarang transaksinya online via Bukalapak. Kemudian, biasanya bayar BPJS di Indomaret, Alkomart. Nah, sekarang transaksinya kebanyakan di Bukalapak. Jadi, kita punya average growth sampai lebih dari 60% di virtual product. Lalu, di Mitra Bukalapak, ini adalah warung-warung yang kita kembangkan sebagai warung yang memiliki kemampuan untuk bisa menjual pinjaman online juga produk virtual gitu ya. Dari warung-warung ini, mereka kebanyakan tetangga-tetangga langsung pada beli pulsa di warung, kemudian bayar tagihan lewat warung. Maka, kita sampai naik tiga kali lipat untuk transaksi di Mitra Bukalapak ini. Ya, di perilaku masyarakat di COVID-19 ini, di pandemi ini berubah drastis gitu ya. Kita dipaksa, Bukalapak juga bisnisnya dipaksa untuk bisa adjust ini semua. New normal ini, kemarin kita untuk medical devices, itu alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, itu meningkat drastis gitu. Juga kebutuhan quarantine life. Biasanya bosan gitu ya, di rumah, jadi lebih banyak untuk menyalurkan lewat hobi. Sepeda, masak, dan lain-lain, itu juga meningkat kebutuhannya gitu ya. Jadi, produk-produk yang berkaitan dengan tersebut juga meningkat. lalu, karena melihat e-commerce ini ternyata berkembang sekali di pandemi situasi ini, banyak startup-startup baru yang bermunculan. Nah, new challenge-nya apa? Jadi, banyak nih kita kompetitif, harus kompetitif. Bisnis-bisnis kompetitif, saling berkompetisi, gimana caranya nih, kasih promo, kasih diskon, kasih promo ongkir, gimmick-gimmick gitu ya. Kemudian, challenge barunya lagi adalah banyak user-user baru yang tadinya tidak pernah bertransaksi online, sekarang jadi bertransaksi online gitu. Nggak hanya milenial aja yang transaksi online sekarang, baby boomer pun sekarang transaksi online. ini kita selalu menyelitkan unsur-unsur edukasi saat kita menghandling komplain. Kemudian, banyak hoax gitu ya di pandemi ini, jadi kita harus clear informasinya setiap kita handling komplain. Nah, untuk ini, untuk pandemi ini kita harus punya action. Apa sih action kita? Yang pertama adalah kita harus analisa consumer behavior-nya gitu ya. Kita harus apply right step. Jadi, harus tepat sasaran apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kemudian, juga kita juga untuk berinteraksi, kita create personalized customer service gitu. Biasanya, kalau misalnya apa namanya, komplain gitu ya, dikiranya berkali-kali dibilangnya, oh ini robot ya, robot ya, padahal ternyata sebenarnya agent kita human loh gitu. Nah, makanya kita create personal customer service. Kemudian, kita juga harus improve skill-skill CS kita dan juga harus inovatif dan solution thinking gitu. Beberapa solusi yang kita lakukan adalah simplify SOP nih, selama pandemi ini. Gimana caranya biar orang-orang nggak ribet yang tadinya ada kasus fraud, itu banyak sekali yang perlu di-submit, dokumennya sekarang kita, beberapa case, kita simplify gitu, supaya mereka juga merasa nyaman gitu. Kemudian, yang terakhir adalah dengan reward program atau recovery program. ini bisa menurunkan churn rate seperti yang tadi Mas Rangga juga udah sempat cerita tadi ya. Nah, kalau misalnya transaksi di Bukalapak, user beli produk di kita kan kita nggak hanya pengen user sekali beli, dua kali beli gitu, namun everlasting ya. Nah, ini juga makanya gimana caranya supaya kita membentuk loyalty ini, karena loyalty ini harus dibentuk, nggak bisa serta-merta otomasi si user langsung loyal kepada kita. Yang pertama adalah dengan cara relevansi, relevansi customer insight. Pertama, kita harus tahu, make sure, benar-benar bahwa customer kita itu sukanya apa sih gitu. Kita harus analisa berdasarkan transaksi mereka, behavior mereka, interestnya apa sih gitu. Dan mereka tuh sukanya di channel point apa, touch point apa yang mereka suka untuk complain gitu. Nah, dari situ kita lanjut ke step berikutnya yaitu recognition. Ketika kita sudah punya customer profile yang baik, lalu kita bikin plan. Nah, misalnya mostly profile customer kita adalah ibu-ibu. Berarti kita harus plan campaign apa sih yang cocok buat ibu-ibu gitu, yang emak-emak banget gitu, yang tepat sasaran. Kemudian setelah itu adalah reward. Nah, reward ini bisa bentuknya point dan lain-lain sebagainya. Bagaimana cara trackingnya yaitu bisa dengan pilot project, A-B testing, kalau yang tadi orang produk biasanya dengan A-B testing, kemudian dari kita ambil gather feedback inside dari NPS dan juga CISAT. Nah, untuk itu dari sini juga kita bisa ambil measurement dari LTV, lifetime of value. Dari sini kita bisa lihat apakah customer kita happy, apakah customer kita tetap stay di kita, atau customer kita meningkatkan transaksinya di kita. Gimana sih caranya supaya kita improve multi-various channel gitu ya. Jadi, di Bukalapak sendiri kita mempunyai beberapa channel. Nah, channel-channel touchpoint inilah kita bisa mendapatkan engagement dari sini. Dari mana kita bisa dapat engagementnya? Kita bisa ambil gather feedback dari satisfaction score, kemudian dari NPS, dari retention rate. Nah, dari situ juga kita bisa ambil 360 profiling gitu. User profilingnya, loyalty programnya kita akan membentuk seperti apa. Nah, setelah itu juga kita bisa ambil insight, GMV dan LTV. Setelah itu kita bisa ambil interaction dari machine learning, AI, atau chatbot. Nah, saat ini Bukalapak memiliki touchpoint yang cukup banyak ya. Jadi, touchpoint cukup banyak otomatis berarti agen CS kita juga banyak. Namun, sebenarnya itu nggak bagus gitu. Bagusnya adalah post-efisiensi. Gimana sih caranya supaya kita post-efisiensi? Nah, kita saat ini sedang mengembangkan beberapa hal gitu. Misalnya di email gitu ya, di channel email kita mengembangkan AI. Dari AI ini kita membuat email ranking tiket untuk customer-customer yang komplain ke kita. Jadi, kita membentuk suatu formula khusus sehingga bisa di-define apakah email itu tersebut termasuk kategori komplainnya high, medium, atau low gitu. Jadi, ketika itu masuk ke run high, email itu akan di-handle lebih dulu oleh agent kita. Kemudian juga kita juga sedang mencoba untuk build chatbot sendiri. Kenapa kita build chatbot sendiri karena kita merasa e-commerce ini kompleks banget gitu. Banyak banget. Perintilannya banyak gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita belum pernah belum menemukan sampai saat ini belum menemukan penyedia jasa yang cocok, yang meet sama kemauan kita gitu. Nah, saat ini kita sedang adjust beberapa build beberapa chatbot gitu ya. Kita belajar NLP-nya dulu karena kan orang Indonesia macam-macam nih. Kalau misalnya gue aja nulisnya ada yang GW, ada yang gue, ada yang gue gitu. Nah, itu kita sedang mempelajari juga. Nah, dari machine learning juga kita sedang beberapa hal sedang kita lakukan untuk pengembangannya. Misalnya, contohnya kayak belum terima barang. Nah, kita pengen ketika user menulis belum terima berarti ini kan terkait tracking, tracking pesanannya gitu ya. Nah, itu gimana caranya pop up, tiba-tiba pop up FAQ atau short article yang meet dengan komplain customer tersebut gitu. Nah, ini kita juga sedang develop ini. Nah, saat ini kita maksimas beberapa digital service, ada live chat, ada social media, social media juga ada di Twitter, ada di Facebook, ada di Instagram, kemudian kita juga punya channel, call center, dan juga email. Nah, ini juga terobosan baru dari kita karena kondisi pandemi kita buka-buka bantuan launch virtual service gitu. Nah, sebelum pandemi ini virtual walk-in ini tetap langsung berinteraksi langsung kepada agent-agent CS kita. Jadi, biasanya orang Indonesia kalau misalnya ada financial loss tuh pengennya cepat-cepat ketemu gitu, nggak pengen lewat chat aja, nggak pengen lewat telepon aja gitu, pengennya langsung ketemu. Nah, ini saat ini terobosan baru kita, kita bikin virtual service. Jadi, ketika user datang, kemudian akan dibantu oleh security kita untuk ditulis buku tamu, kemudian diukur temperatur, pakai hand sanitizer, kemudian dibantu untuk connecting dengan agent kita yang work from home. Jadi, Bukalapak sama pandemi ini sejak Maret kita work from home 100%, gitu. Jadi, itu kita bantu untuk ngobrol langsung lewat Google Hangout, setelah itu kalau misalnya ada eskalasi, kita akan kasih tiket untuk diselesaikan selanjutnya, gitu. Selain itu, kita juga membuat beberapa interaksi yang personalized. Contohnya, di live chat dan juga di social media, ini ternyata ini memorable experience banget nih, ternyata buat user, gitu, seru-seruan ini, gitu, yang tadinya hard complaint, kita bisa turunkan tensenya, jadi akhirnya tenang, nggak marah-marah, gitu, jadinya. Nah, ini contohnya adalah salah satunya waktu Dian Sastro jadi ambasador kita. Nah, ini usernya tadi nanya, masa lupa sih sama Matan sendiri, tapi agent kita jawab, jangan-jangan kamu rangga yang hal-hal kayak gini, seru ternyata buat user dan user happy banget. Nah, ini kita untuk semua social media dan live chat agent CS kita melakukan personal live chat seperti ini. Dan ternyata itu pengaruh banget untuk branding customer service kita secara mudah ya, secara organik. Jadi, dengan sesuatu yang seru itu kadang netizen tiba-tiba suka screenshot, terus di tweet atau di Instagram, gitu, dibuat viral jadi ya. ini salah satunya oleh influencer kita, Pak Harry Sway ini ternyata merangat tweet beberapa percakapan yang dilakukan oleh agent CS kita. Nah, ini dari sini juga jadi banyak-banyak petizen yang membicarakan soal CS-nya Bukalapak, ternyata seseru itu, gitu. Baik. Begitu saja dari Bukalapak, Pak Iwan, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak, Ibu Adisti. Ini menarik sekali perspektifnya dari sisi service ya, bahwa loyalty itu harus memperhatikan life cycle customer secara lebih menyeluruh. Tapi yang menarik buat saya, kan selalu kita pikir Omnitechnology itu nggak perlu humanize gitu ya, tapi ternyata untuk perimbangannya butuh ada humanize approach juga. Ini menarik sekali presentasinya. Makasih banyak. Bu Adisti, ada beberapa pertanyaan yang saya lihat masuk untuk Bukalapak, boleh tolong ditanggapi ya. Kita Omnichannel juga nih, katanya jawabnya. Terima kasih banyak, Bu Adisti. Bapak-Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kembali acara Talent Insights episode yang kedua ini. Tadi kalau kita ikuti, separoh pertama kita mendapatkan banyak sekali insight dari Dana dan juga Bukalapak. Kalau Dana tadi perspektifnya lebih dari sisi produk, walaupun analisanya sangat menyeluruh ya, tapi dari perspektif orang produk atau biasanya kalau di perusahaan tech itu disebut sebagai growth hacking. Kemudian kita juga mendapat perspektif yang sedikit berbeda dari sisi service quality. Jadi ini agak sedikit berbeda angle-nya meskipun dua-duanya sama-sama tech company. Nah Bapak-Ibu sekalian, saat ini sudah bergabung 250 orang kira-kira partisipan kita pada Talent Insights episode 2 ini dan dengan begitu banyaknya para pemirsa dari Talent Insights ini saya yakin lintas kategori juga. Jadi kita ingin coba mix sedikit speakernya dengan mencari example atau ilustrasi dari sektor yang tadinya dikenal sangat offline, kemudian terkena dampak dari digitalisasi, menyesuaikan diri, beradaptasi, sehingga ikut melakukan pendekatan omni-channel juga dalam bisnisnya dan kita akan ngambil contoh dari sektor transportasi. Pembicaraan kita berikutnya saya ingin mengundang Pak Paul Sugianto Chief Strategy Officer Bluebird. Selamat siang Pak Paul. Selamat siang Pak Iwan. Saya akan belum bisa lihat baru kelihatan. Ya. Good. Terima kasih untuk invitation-nya supaya bisa saya join di talent insight di marketer kali ini. Saya akan share sedikit apa yang Bluebird lakukan melalui omni-channel dan apa yang Bluebird lakukan ketika pandemi ini. Sedikit mulai saya. Background saya memang lebih banyak di engineering. Saya menghabiskan hampir 10 tahun di Airbus dari dari berbagai posisi dari mulai designer untuk bagian dari pesawat kemudian pindah ke IT untuk deployment management daripada IT-nya kemudian juga akhirnya menjadi operation manager-nya untuk di Airbus. Dari Airbus saya pindah ke McKinsey. Selama 6 tahun saya mengurusi perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan chapter 15 atau chapter 11 di mana kita taking over daripada company management-nya selama mereka mengalami resesi kita turn over kita balikan ke shareholder-nya. Kemudian saya balik ke Indonesia di mana saya join ke SmartFriends sebagai CEO-nya. Dari SmartFriends saya pindah keberapa perusahaan menjadi advisor dan board members-nya. Dan salah satu dari advisory yang saya lakukan terhadap Bluebird di 2018 akhir. Kemudian Bluebird meminta saya untuk join penuh menjadi CSO-nya. saya memberikan gambaran dulu sedikit Bluebird. Seperti yang diketahui Bluebird ini kan sangat heavy asset. Perusahaan yang terkenal sangat konvensional melakukan prosesnya itu dalam proses yang sangat konvensional banget. Kita benar-benar asset heavy. Produk kita itu banyak orang kenalnya hanya Bluebird tapi kita juga ada Silverbird Executive Taxi kita ada Goldenbird Rental Service kita ada Bigbird kita terus kemudian sejak 2019 kita ada dua service baru yaitu Intra City Low City Trans Car Auction Car Ready jadi Internet Car Auction dan sejak tahun ini kita ada Corporate dan Retail Logistics Service. Selama pandemi ini tentu saja Bluebird harus melakukan transformasi. Dalam transformasi ini kita menggunakan segitiga transformasi yang tertarik seperti di gambar ini apa sih tujuan segitiga transformasi ini? Pertama kita menentukan dulu bisnisnya mau kemana. Nah dari bisnis itu kita tahu mau kemana kita tentukan digital transformasi seperti apa dan partnership yang dibutuhkan seperti apa. Kenapa begitu? Karena kita tahu di partnership ini kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Contohnya untuk e-wallet kita udah ada dana link aja dan akan ada dua e-wallet lagi yang akan yang kerjasamanya akan di-announce dalam dua bulan terakhir ini. Nah dalam transformasi ini core utamanya adalah people. Kita juga harus mentransform people-nya supaya bisa mendukung transformasi di bisnis digital dan partnership. Digital ini tentu aja kita melakukan perubahan dari Bluebird yang sangat konvensional menjadi digital company. Ini adalah roadmap yang kita lakukan. Perubahan dari Bluebird kita juga ada merubah lambang dari tadi yang oke kiri sekarang yang oke kanan dimana kita mau dengan dengan apa logo yang sangat simple idenya adalah menjadi new company yang simple transparan tech-driven customer-centric. Contoh-contoh di bawah ini adalah beberapa produk yang dihasilkan selama transformation. Contohnya yang pas lihat tulisan selamat datang di taxi Bluebird ini adalah IoT device jadi kita udah digitalize semua taxi kita dimana semua taxi kita udah ada front panel touchscreen yang mengukur sensor dan GPS daripada taxi kita. Kita udah digital pangkalan kita udah ada artificial intelligence jadi ada chatbot segala lagi dikerjakan semua di sana kita merubah sistem dispatch kita dari sistem yang sangat manual menjadi digitalize dimana contoh sekarang contoh ketika pemesanan pembelanjaan dari Indogrosir ketika klik belanja di Indogrosir pilih di antara Bluebird dengan artificial intelligence itu langsung taxi dikirim ke Indogrosir angkut barang dan langsung ke customer. Nah itu efektivitas yang kita lakukan. Kemudian juga ada gambar Chris jadi QR code sejak Juli 2020 kita menambahkan omni channel dimana di semua taxi Bluebird kita bisa bayar pakai QR code kemudian ada logis service jadi tagline yang kita lakukan dalam perubahan Bluebird adalah multi channel multi product dan multi payment ini yang differentiation yang kita lakukan sebagai perubahan untuk bisa bersaing di market yang sekarang kita menjadi open platform dimana kita bisa menerima orderan dari multi channel seperti contohnya sekarang di KAI seperti Bapak Ibu yang ketahui sejak tanggal pertengahan September pembeli tiket kereta api Indonesia sudah bisa pesen tiket pulangnya bersama juga dengan taxi di multi product kita ada tambahan produk logistik ada bus ada rental car ini semua akan terintegrasi di MyBluebird aplikasi yang terbaru yang akan di launching di Desember ini kemudian multi payment dia sudah ada dana link ajak QR code dan akan ada lagi dua e-wallet yang akan launching dalam bulan-bulan ini ini perjalanan digitalisasi kita dari custom oriented mulai menjadi efisiensi kita mulai cloudification artificial intelligence dan lainnya kalau kita kembali lagi ke sini multi channel kita kalau kita omni channelnya kalau dulu kan Bluebird dikenal cuma sebagai apa sebagai call center call center kemudian bisa pesen juga lewat MyBluebird sekarang kita sudah ada MyBluebird kita sudah ada MyBluebird kita sudah ada kereta api Indonesia kita ada Indogrosir kita ada Axel dari sana sudah bisa kita multi channelnya jadi multi channelnya sudah berubah bukan cuma dari call center saja bahkan sudah melewati aplikasi-aplikasi dari partner kita seperti Gojek juga jadi kita berubah dari tadinya cuma call center kita berubah jadi kemudian digital dengan MyBluebird aplikasi dan juga dengan partner-partner jadi omni channel kita agak beda dengan yang lain kita adalah lebih ke partnership terhadap channel-channel yang ada dan juga mengembangkan aplikasi kita sendiri yaitu MyBluebird nah kemudian juga multi payment-nya kita merubah banget dari tadinya kebanyakan cuma cash dan kemudian di MyBluebird kita ada credit card sekarang kita ada dana link saja dan dua e-wallet yang akan launching dalam duluan ini dan termasuk QR code yang sudah di launch dari bulan Juli itu aja sih sebenarnya yang Bluebird lakukan sebagai perubahan dimana Bluebird mau merubah dirinya menjadi dari perusahaan yang sangat konteksional menjadi company yang tech driven dan omni channel nah tagline kita aja terlihat omni banget kan multi channel multi product dan multi payment terima kasih untuk audiensnya perhatiannya kalau ada pertanyaan dipersilahkan kembali ke Paiwan Pak terima kasih Pak Paul menarik sekali ini Pak ya memang transformasinya mungkin cukup berat ya dihadapi dari perusahaan yang konvensional kemudian dipasangi segala macam teknologi ada IoT ada artificial intelligence sehingga sekarang jadi multi channel multi product dan multi payment stand by ya Pak Paul ya kalau ada pertanyaan nanti ya di Q&A terima kasih banyak Pak Paul terima kasih Bapak Ibu sekalian kita akan segera beralih ke pembicara kita yang terakhir ya last but not least saya ingin mengundang dari TELIN Bapak Nikolas Su EVP Voice dan Mobility dari TELIN untuk menyampaikan bagaimana TELIN bisa membantu para perusahaan di Indonesia untuk menggunakan memanfaatkan Omni Channel Technology Good afternoon Good afternoon Good afternoon Nicholas Thank you Thank you Thank you Glad to be here Will you taking a screen or should I take over the screen I think my colleague will take care of that Yeah Okay Well thank you very much It's a pleasure to be here again speaking to you Iwan and I think the other speakers that we have here alongside speaking alongside with Dana Masranga Adisti and Paul I think the presentation that you shared are truly truly reveling it's very informative and it definitely is good for the audience that we have here today So I guess I'm the last person to speak and I'll be rounding up the presentation today sort of from a service provider's perspective on particularly CPaaS So what I'll do in my slide is I'll go on the very high level of what is CPaaS all about and what is this whole Omni Channel communication all about what does it do to the current industry I guess today we have a representation of transport industry the e-commerce industry and payment industry so it's a quite diverse industry as we have speakers today of course CPaaS doesn't just stop there I think it's a segment that we can cut across every industry out there Next slide please All right so I'll start out with some industry landscape particularly on what's really happening out there I guess we hear from the earlier speakers today what's really happening to the consumer in this case here I'll start with the right side the end customer expectation clearly changes today excuse me I'll my glasses a little bit the consumer today are very different than the consumer we have 10 15 years ago forget about 10 15 years even 10 years or 5 years ago is very different today we live in a society where people are a lot less patient than we used to be when we want something we want it now we don't really necessarily want to wait and we want to do it my way I like to talk to you the way I like to talk to you I guess that changes the way enterprises or companies react and behave on how do we support that change in behavior as we know in the telco industry we always say that with the advent of the social messaging truly changes the whole landscape of the industry and in fact it changes every one of us in this particular call here and if you look at the rapid growth of digital services this is true today all the speakers here all industry we talked about are all going digital this is already a very obvious trend and this trend is not going to go away and it will only rapidly accelerate in the coming years now what else if you look at today this whole pandemic situation this certainly accelerate things by multiple times everyone here we talk about people are going online and going more digital more than ever even offline stores are looking at how do we capture the market by having digital touch points and to attract and to communicate with customers right now if you see some statistics out there and obviously 64% of customers expect real-time assistance and as I said earlier we are a society of a lot less impatient well lot less patience today when we want something we want it now so as presented earlier when I called you I wanted a response quickly so that means the ability of data and how do you extract this data and to be able to communicate this data and answer in a very effective way and quickly is extremely important to keep your customers engaged and happy right now 87% of these customers think brands need to create a similar experience and as you can say you know everyone is using different omni channel to reach out you have social media you have call centers you have different different channels just to make sure that you have something that the consumer the user would like to use everyone has a preferred way of communicating and even then it's not enough it has to make sure it's seamless just because you offer them different channels doesn't make it seamless you have to ensure it's all seamlessly integrated and the whole journey of the customers are being addressed as we go now the challenges like today focus more on the enterprise rather than on the carrier service providers but basically it's providing a seamless consistent brand experience and as we all explained the whole journey life cycle of a consumer is challenging as the cost of bringing in a customer you lose is higher than the cost of acquiring the customer for the first time so we all want to make sure that all the strategies you put together is to ensure that you keep these customers as happy as you can through the use of communication as a channel in this case here next slide so next time I'll talk a little bit about insight so why is it that enterprise should adopt CPAS clearly there's a lot of reasons out there A you can look at internal and external right and for one savings and resources gone were the times if you look at in the past to offer a new service to implement and to launch a new service you need a lot of resources you need a systems and usually it's clumsy clunky systems that you need to implement and it's obviously capex driven and it's usually tied into the infrastructure and it usually costs you a lot more for you to take it to the market now obviously with the advent of CPAS and obviously now with our pay as you go model and the SPAS service it really helps enterprises to launch services and to be more agile to take services to the next level much quicker and faster than you would in the older days and that clearly brings you a savings in the resources infrastructure and time to market what more if you look at going global or going regional that particular cost is definitely much more cost effective as opposed to going on the hardware buying a legacy system and you run it and try to connect one platform to the other now if you look at reduces cost of ownership to platform that's quite obvious too being on a cloud gives you all the flexibility you ever needed versus having a platform that you buy a system that you buy and you have in there now what the truth of the fact is no companies today would rip out what you have invested over the years just because this is whole flexibility of CPAS that's not going to happen now the beauty of CPAS is because of this is very much a digital driven API driven it allows you to integrate it allows you to work with different back end systems and platform that you may already have invested now that brings you the flexibility of a hybrid model in deciding what you want to address your communication strategy okay now that brings to the point of seamless integration because it's all API economy it's driven out there and it's open it's exposed it allows you to integrate your CRM it allows you to integrate your back end billing etc etc and all these are the benefits of why enterprise wants to adopt CBAS now I think for the past 40 minutes or more there way a lot of discussions on how to enhance customer experience and this is something that is very dear to every enterprises core business how do ensure their customer experience is number one I ensure that they are happy I ensure that they will not get churned by your competitor will not get dropped off because the way you communicate with them is not what they want right so all these are a priority of why enterprises chooses or wants to adopt CBAS now on the collaborative capabilities that's quite natural right if you look at how do you address the internal and external side of it right CBAS can be used to for internal communication think of it from a simple HR perspective allowing someone to be a few employees to feel safe for example there may be bad weather or there may be some sort of accident out there that you want to be able to communicate with the person effectively and say hey listen this particular area is of certain risk out there and just be careful and vice versa there's a lot of different use cases that we can consider now on the right side customer segment as I say it caters and supports across the board not specifically only to the four quadrant in there and as you can see today we have e-commerce transportation we have different things out there I particularly like what Paul is transforming but combining the services with the delivery of that matter I think that's particularly very interesting if you look at how airline industry is collaborating with taxis companies or tax sharing company the airline arrival maybe there's an API connection SMS being sent out to the tax company and say okay particular gate is move to gate 2 have your guide wait at gate 2 instead of gate 3 those are the integration that can be done and will bring to the advantage to enterprises of course you can check in healthcare before you arrive in hotel industry you can do your online check in seamlessly before you even arrive at the hotel or the hospital in this case next slide so this particular slide really tells you that it's growing I mean this whole business is growing we still look at this thing it started around I would say even before 2018 and it has been growing and nonetheless continues all this are driven by the digital all this are driven by the actual use of the digital transforming how enterprises behave and react to the end consumers demand and students behavior so because of that you look at IT projections we said that 40% of these spendings will increase over time and where do they put their money would they be putting money on the cloud base it's all dependent but end of the day what is proven what is shown here this industry is continuing to grow and this is not going to stop as we say because enterprises are not going to go back to the old ways of doing business or interacting with their users okay next slide so let's talk a little bit about CPAS what exactly is CPAS right I mean CPAS I would put it CPAS is a way you know it's a way it's a service obviously it's a cloud service it's a real time communication allows us to integrate or allows us to communicate between a machine and people and processes and objects it is how you tie them all together and allowing an enterprise to use all this to address the communication strategy in their life cycle of their business out there so that's exactly what it is so why do they want it I mean as I spent earlier all the reasons they want it for cost savings purposes for efficiency of the operational purposes for to engage the customers how do we retain the customers and how do you secure new customers ensuring that they get churn ensuring that you win new customers and win their trust and win their belief is something that why you want to work with CPAS right now obviously what is the benefit to the end users end users will be ultimate benefit to gain and winner of it so now they felt there's a deeper understanding the enterprise have a deeper understanding of the user and the user felt that now my enterprise understands me the company that I'm buying from a service or product truly understands how I feel truly understands my problem so whenever I have a you know raise a ticket or a problem or a complaint I felt that they are listening to me they provide me all the necessary channels and ways to talk to me either subtly or directly or indirectly through different channels so as a user I felt that they are taking care of me so that's the ultimate value to the end user out there right okay next slide so not going to talk too much on the left side because you know all the possible pain point has been discussed earlier as well as the earlier presentation so what is new APX here new APX is in a full stack in a CPAS platform you know it's a full stack of middleware out there and it does all the things we talked about earlier and depending on different use cases we have this building block for enterprises for service providers to build to support the requirements as we just talked about right so of course on the right side you know we do have customized solution where integration with the CRMs and the third party software integration is important for you to complete a seamless offering to your end users now on the bottom right side you have kind of example you have the voice broadcast you have the chat broadcast a whole bunch of stuff you can build with this particular platform here to address the requirement of the enterprises okay next slide so just touching on the simple use cases I think two factor authentication is I guess is very widely used today as a method for authenticating applications in this case here and what we can do is we can do this very seamlessly we can help authenticate we can deliver it and we can inform it back to the enterprise say okay it's done it's all ready to go and proceed so this is something that's very commonly used I guess everybody in this particular call here or everybody in this call have used it once or experienced it once in their day whatever they do right there's something that we can do out there next slide number masking is interesting I think this thing started out of security and of course we move into different use cases security is very important as you are service providers you do want to be seen as socially responsible to the safety of your customers so I guess the simple example is if you are a capturing company you really do not want your customers to be unfortunately harassed or being disturbed by driver or somebody else should your numbers get exposed to the public so you do want to offer a safety that you mask your number that you prevent the other end to know the number that belongs to the passenger in this case so I think it's simple use cases to protect the identity protect for safety reason the passenger in this case of course this can extend to in the different cases like healthcare in hospital is clearly customers the patient's records are extremely important it's private and you do not want to expose those data as well so this is a use case for number masking next slide well we heard about chat bot virtual assistant now we're talking about as a recent trend speaking up now voice bot obviously voice bot is all dependent on the NLP platform dependent on the AI and ML here how well they adapt to the language as earlier Bokalapa mentioned Indonesia language is very unique you have people speaks very differently you have different pronunciations different way of saying obviously that has a trick to adding the voice bot and the chat bot in there but however this continued grow and we believe this is the future of at least from the call center perspective this will be or at least play a major role in addressing a big component a big caution of the call by having a very smart virtual assistant to reply very smartly and obviously technology is already there going to the stage where it's very lifelike is no longer a very machine talking sort of conversation so that technology is continuing to evolve and I'm sure you will get that in a very short time and that would definitely help the enterprises of call centers companies here to address a more life realistic conversation between you and the client who calls out there this applies to any industry out there e-commerce banks trouble you name it everyone would have a need for these particular solutions out there next slide so smart IVR essentially with the tools that we have with your APX you can actually build an IVR all by yourself by using the designer tools you can create a simple flow and have your IVR just a number of minutes and that is the power of having this new APX enablement CPS enablement allowing you to create your own IVR as you see fit depending on the call flow that you would like to be for your client for your business so all these things can be integrated as well into your SMS and integrated into your chat integrated into your AI in this case all fully integrated into one seamless as I mentioned earlier communication strategy allowing you to address based on your user's requirement based on the user's flow you can create what makes sense and to attract and to address the particular requirement from your actual user okay so I think this pretty much sums up what I have to share today in this call here thank you terima kasih sekali lagi Pak Nicholas kita ada waktu untuk tanya jawab jadi saya ingin mengundang semua speaker kita dari awal berarti sampai sekarang mungkin masih ada di sini ya Pak Rangga Ibu Hadisti Pak Paul dan Pak Nicholas saya akan bacakan beberapa pertanyaan ini ya terima kasih sudah banyak yang dijawab oleh Pak Rangga Ibu Hadisti aktif sekali menjawab ini di fitur Q&A kita ada beberapa pertanyaan saya bacakan mungkin untuk Pak Paul dulu ya ini banyak yang bertanya tentang transformasi di Bloomberg gitu apa kira-kira resep suksesnya ada yang bertanya juga ini sebenarnya sudah break even atau enggak transformasi ini kan butuh investasi terus kaitannya dengan orang bagaimana cara mentransform organisasi dan orangnya semuanya pada mendukung Pak Paul saya jawab saya share sebentar ya ini menarik banget bisa dilihat enggak iya bisa oke nah resep transformasi itu apa sih pertama saya bikinnya dalam tiga hal yaitu adaptability resilience and will to transform adaptability adalah gimana Bluebird bisa melihat untuk mengadap dirinya terhadap market yang changing disruption yang terjadi untuk bisa adapt kita kan diajar habis-habisan dong dengan semuanya tau lah tapi kita tetap survive sekarang ini yang berikutnya adalah resilience jadi toughnessnya Bluebird umurnya 48 tahun bayangkan dari semua goncangan ini Bluebird tetap ada dan Bluebird tetap bertahan bahkan tetap striving yang terakhir adalah will to transform jadi seluruh shareholder Bluebird manajemennya dan direksinya itu punya will to transform untuk menyakitkan bahwa kita semua harus bergerak karet sama jadi kalau pertanyaan lagi gimana mau transformasi di Bluebird tadi adaptability resilience sama will to transform memang gak gampang tapi ini adalah pair pair daripada Bluebird yang kita kerjakan bersama nah kalau kita ngomongin break even apa enggak ini ada dua sisi gimana ngitungnya pertama mau ngitungin break even for the short course atau break even for the future ini ada beda ya kalau kita cuma ngitungin break even kadang-kadang kita mikirin kadang-kadang dalam segi dua tahun dalam segi dua tahun oke kadang-kadang kalau kita ngitung dalam dua tahun pasti hitungannya jadi gagal dan gak sukses jadi karena ROI ini gak masuk nah tapi begitu kita skip ini future kita gak terjamin nah jadi kadang-kadang untuk ini kita harus berani ngitungin ROI-nya lebih dari dua tahun kita ngitungnya ROI lima tahun gimana kita bisa bertransform melebihi dari yang waktu bisnis biasanya contoh dispatch system kita backbone kita itu tadinya pakai third party yang dari suatu negara saya gak perlu sebutkan itu bahkan coding-nya dari negara itu semua IP-nya dari negara itu semua sama sekali gak fleksibel tiap kali kita mau merubah kita harus manggil orang dari negara itu datang sekarang kita refame semuanya dispatch-nya kita bikin dari nol bahkan kita bisa dengan bangga dispatch-nya kita sekarang udah terjadi nah ini kita ngundang banyak-banyak partner ya karena kita gak mungkin bisa mengembangkan semua sendiri kita ngeliat kalau kompetensi kita apa yang kita butuhkan apa kita leverage dari sana ini terjadi nah jadi kalau jawab pertanyaan tadi breaking point kita mesti ngeliatnya yang gak waktu untuk future bukan yang sekarang kalau ngeliat di dua tahun gak bakal kebayar karena kita revamping semuanya kalau kita cuma ngeliat narrow eye juga gak bakal kebayar karena ini untuk men-secure your future untung shareholdernya itu adalah shareholder yang benar-benar berpikir untuk ke depannya contoh shareholdernya menolak dividend tahun lalu karena mereka pengen men-secure future-nya ini sesuatu yang jarang terjadi kan semoga menjawab interesting satu pertanyaan terkait itu pak yang mendrive itu IT atau business user-nya bisnis gak boleh IT satu gak boleh IT gak boleh IT akan ngacok pertama business mendrive makanya tadi segitiga yang saya bikin coba saya share lagi ya segitiga yang saya bikin dari awal adalah adalah bisnis yang bisnis yang bisnis yang menentukan mau kemananya jadi kenapa dalam segitiga transformasi ini bisnis di atas jadi bisnis yang menentukan portfolio company mau kemana kemudian digital partnership menunjang people yang menyatukan ya jadi bisnis yang menentukan bukan IT kalau IT menentukan kacau gak boleh IT menentukan perusahaan IT bisa menunjukkan teknologi yang ada IT bisa menunjukkan trend daripada teknologi tapi digitalisasi transformation itu bisnis terima kasih banyak Pak Paul oke itu semoga menjawab terima kasih banyak Pak Paul ada satu pertanyaan lagi nih I think it's best for Nicholas to answer this question the question is about how should you implement an omni channel technology what is the process is there any limitation in terms of hardware or software I think this is best answered by Nicholas good question there so how do you implement that it all starts from the actual user requirement like I mean end of the day you know we can't just go down and shove it down to you know every enterprise and say this is how you do it we don't know how you should do it you should tell me how you run your business today how do you communicate with your users today through your life journey of your your customer and every single point that your touch point that you have how do you do it today what are the pain point that you face today like I mean for example you may feel that your call center is costing you way too much money because there are way too many seats out there answering repetitive questions every single day can you perhaps you know do a smarter way to reduce that could you put the possibility to introduce a different way of communicating cost you a lot lesser and also more efficient and effective so understanding that part is important so to answer your question here is we need to start from the actual user enterprise themselves where are the major pain points that they have today so nothing is absolutely black or white unfortunately you know the world doesn't quite work that way so everything starts somewhere in the middle you know something need to be resolved very urgently some can be resolved a bit later of a lesser urgency but high importance so we need to understand all of that and then coming up with a seamless proposal how do you address that now obviously this is a cloud as a service as a services it's always pay as you go there's always a flexibility and agility not for you to invest heavily into hardware so you can scale according to your requirement and I guess that's the beauty part of it and another good interesting thing here is as I said earlier every company today would have some sort of platform and systems already in place it's very unlikely unless they're a freshman company everything is brand new so there will be some form of legacy software system platform already in place now if anyone walk in there and say throw this all out replaces something new very unlikely that will happen and even if they have plans to do so it will be by phases now I like to hear from you know the speakers here as well you know because going to transformation is always a very interesting topic to have and talk here right from my experience of talking to companies out there it's very unlikely they would throw everything out completely overnight so how do you work and integrate with what you have digitally allowing you to steal the flexibility to the front end to you know to address your user in a different touch point allows you and still work with what you have in terms of ROI etc etc that is another key point in terms of investment as you ask the question you know do we buy more equipment buy more spending it really depends so I guess it gives you the best of both world allowing you to be flexible and agile at the same time addressing the concern that you have of addressing to your user thank you thank you so much Pak Nicholas untuk Pak Rangga dan Bu Hadisti ini sebagian besar pertanyaan sudah terjawab semuanya ya tapi saya ada satu pertanyaan yang menggelitik ini juga ditrigger mungkin oleh pernyataan Pak Rangga di awal bahwa omnichannel integration itu tidak cuma dari sisi customer tapi di internalnya juga harus integrated supaya ketika keluar satu bahasa gitu baik orang technya orang bisnisnya maupun customer supportnya gitu itu gimana penerapannya kalau di dana dan di Bukalapak integrasi di internal sendiri ini supaya tidak silo organisasinya siapa mau duluan silahkan ladies first ya Pak Rangga oh boleh silahkan ya begini Pak Iwan jadi di Bukalapak kita memiliki kategorisasi contract reason jadi kenapa komplain itu kategorinya komplainnya tentang apa sih gitu nah itu kita selalu report in weekly ke all stakeholder baik itu tim produk baik itu tim support gitu jadi kita selalu report in weekly kategorisasi kategorisasi contract reason ini lalu setelah itu next actionnya apa gitu nah dari situ biasanya kita lihat oh minggu ini ternyata naik banget ya komplain soal belum terima barang gitu berarti kita langsung colekin nih tribe logistiknya ada apa nih ada masalah apa sih di logistik gitu misalnya atau kategori-kategori lainnya biasanya kita report in weekly lalu kita langsung pikirnya next actionnya apa gitu untuk memperbaiki itu dan kita memiliki tujuan sama yaitu customer obsessed gitu semuanya enable customer to grow jadi setiap produk-produk yang akan diluncurkan itu selalu CS itu selalu diundang diajak gitu jangan sampai nanti customer komplain duluan CSnya gak tahu itu produknya soal apa sih gitu nah ini itu dari awal kita sudah membuat seperti itu dan kategorisasi contract reason itu terima kasih Pak Risti kalau Pak Rangan ini dari orang produknya malah gimana perspektifnya jadi kalau di ada dua hal sih Pak jadi yang kita set up pertama itu dari sisi proses and structure kebanyakan company itu kan structure itu bisa berdasarkan domain dari divisi misalkan divisi engineering divisi bisnis dan lain-lain what we do in dana kita punya dua structure the reporting structure sama untuk things what we call working level structure jadi kita bikin vertikal itu broken down jadi kita ada misalkan kita nyebutnya squad gitu ya satu squad untuk produk atau vertikal offline payment terus ada satu squad untuk vertikal online payment misalkan sama Bluebird we consider that online payment gitu kan karena via aplikasi offline itu contohnya yang QR so what we set up is this team they need to be cross-functional gitu ada produknya ada technya ada customer service-nya for inside ada the business owner juga ada and they need to be obsessed like Mbak Adisti sempat bilang on weekly basis mereka mesti ketemu and discuss gitu ya so what are they discuss we go to second thing basically about gimana kita bisa nge-drive mereka to be more customer obsessed karena kita nge-set up the objective what is the objective or the KPI of this mungkin we call it squad gitu ya oh oke mereka set up di matrik matriknya itu juga mesti sesuai terkadang mungkin kita cuma ngeliat oh matriknya bisnis growth aja misalkan monthly active users ataupun transactions numbers gitu ya tapi kita melupakan kalau sebenarnya we also need the customer engagement matrik contoh kita ada NPS gitu ya we discuss oh peran NPS sekarang naik atau turun bi-weekly basis gitu ya ternyata kalau turun kenapa terus disitu discussion happen gitu ya on a weekly basis dari tim CS ngasih tahu oh ini ternyata kita banyak isu nih kita drill down lagi oh isunya di product atau isunya ternyata misalkan di bisnis ternyata dari sisi bisnis top promo misalkan atau ternyata dari sisi product oh ini banyak isu yang kita rilis ternyata bug so this kind of structure process into goal setting gitu ya need to be in place first dan dari situ baru customer engagement bisa flowing contoh kayak tadi Mbak Hadis bilang oke customer dari sisi perfecting mereka kan gak tahu kan yang penting saya mau problemnya di fix misalkan saya ada isu tentang transfer gitu kan dari sini oke itu masuk ke CS CS via apa oke via whatsapp terus mereka komplain lagi nyesol via email misalkan and this this discussion gitu ya ujungnya itu gak cuman di customer success atau customer service but in reality we need to fix gitu kan so there must be a flow and we need to measure that on the bigger picture gitu ya dari sisi metrik of overall NPS-nya berapa apakah ini ngereduce number of active user apakah ini ngereduce number of transactions that discussion happened on this what we call squad baik terima kasih banyak Pak Rangga dan Ibu Adisti sekali lagi tampaknya semua pertanyaan dari peserta juga sudah terjawab semua terima kasih sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama Mark Losing dan Thelin kepada semua pembicara kita Pak Nikolas Pak Pol Pak Rangga Ibu Adisti terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita 90 menit pada hari ini banyak-banyak terima kasih atas segala insight dan juga willingness-nya untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari para peserta kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan quick summary saja karena nanti detail summary-nya akan ada di Thelin Insight Roundup yang nanti akan dibagikan satu minggu dari sekarang tadi dari hasil survei yang disampaikan rekan saya Reza ditunjukkan bahwa digitalisasi ini membuat ekspektasi customer meningkat pengennya real-time secure dan juga omni-channel gitu interaksinya kemudian tadi Pak Rangga menyampaikan bahwa omni-channel itu harus dilihat dari sisi menyeluruh dari setiap customer life cycle gitu baik dari apakah dia new user apakah dia retain user apakah dia sebenarnya sudah pernah exit sudah pernah churn sebelumnya dan ini menarik karena nanti channel yang kita pilih cross life cycle itu menjadi menentukan baik di social media in-app maupun di support channelnya kemudian Ibu Adisti tadi menyampaikan bahwa boleh omni-channel technology tapi juga jangan lupakan sisi humanized-nya jadi diimbangi dengan humanized approach salah satu contohnya tadi adalah buka bantuan di virtual service yang sangat menarik sekali dan bagaimana caranya kalau menjawab customer inquiry itu juga tidak seperti robotik tapi ada nuansa human touch-nya ini menarik sekali kemudian Pak Paul tadi sampaikan juga bagaimana cerita Bluebird melakukan transformasi secara masif dari perusahaan yang sangat konvensional menjadi perusahaan yang sangat tech-driven dengan penerapan AI, IoT, dan lain-lain sehingga akhirnya sekarang bisa menjadi perusahaan yang multi-channel multi-produk dan multi-payment saya nantikan saya nantikan itu Pak My Bluebird-nya di bulan Desember kemudian Pak Nicholas tadi menyampaikan keunggulan-keunggulan dari Omni Technology Communication Platform as a Service atau SIPAS bagaimana itu bisa membuat perusahaan menjadi lebih agile karena integrasinya mudah dengan legacy infrastructure yang ada di perusahaan sebelumnya fleksibilitinya juga karena PSU Go jadi tidak perlu investasi besar tapi bisa dengan mudah dibayarkan sambil bisnis berjalan atau bergulir tapi yang paling menarik tadi disampaikan oleh hampir semua speaker kita bahwa customer atau business side itu drives technology jadi technology requirement semuanya ditentukan oleh bagaimana business user memerlukan teknologi apa dan tentunya kalau ditarik lagi adalah customer sebenarnya kebutuhannya dari sisi apa demikian kesimpulan singkat saja dari saya terima kasih sekali lagi untuk para para narasumber kita dan juga peserta yang sudah bergabung selama 90 menit di Talent Insight episode 2 ini baik Bapak Ibu sekalian kita akan akhiri acara kita pada hari ini stay safe stay healthy dan sampai jumpa di Talent Insight episode berikutnya The changing environment is massive especially in the telecommunication business where the competition isn't just around the corner it's across the globe it's a little known fact that Indonesia is the third largest market for digital adoption in the world 50% of Indonesia's 265 million strong population are on the internet averaging 8 hours and 51 minutes online per day people are longing for vast seamless and global communications PT Telekomunikasi Indonesia International or TELIN a subsidiary of PT Telekomunikasi Indonesia TBK or Telkom exists to provide the communication needs of the global society with six product and service portfolios that surround our business voice data connectivity internet and content mobility enterprise service and other solutions backed by the ownership global offices in Indonesia Singapore Hong Kong Timor Leste Australia Malaysia Taiwan USA Myanmar supported point of presence in submarine cable systems around the world Nothing could express our appreciation to all stakeholders for the recognitions given to us along this journey These commitments of TELIN in global telecommunication is nothing but to commemorate the needs of high quality services that have touched people's lives in social relationships cultural and economic impacts and therefore through this spirit we present to you TELIN accelerate your digital expansion in Asia Pacific for the overall by saying and you Terima kasih telah menonton!